Tapi ini dihadap, ini adalah ancaman kepada kebebasan, kepada demokrasi kita. Ibu Ratna itu adalah aktivis, yang perempuan, yang sangat vokal, dan kita mau. Perempuan-perempuan lah itu vokalnya kayak Ibu Ratna, tapi tiba-tiba dia dianiaya kayak begitu. Kursa ini dihadap, dan harus dikejar gitu. Kalau bekerja cepat polisinya, jangan ada istilah lamban, ini harus segera ditangkap. Kalau bisa, satu dua hari ini harus ditangkap orangnya itu. Tidak perlu ada laporan kayak gitu. Hancur itu wajahnya itu, dia malu dan sebetulnya dia tidak mau bawa ini. Tapi ini dihadap, ini adalah ancaman kepada kebebasan, kepada demokrasi kita. Ibu Ratna itu adalah aktivis, yang perempuan, yang sangat vokal, dan kita mau. Perempuan-perempuan lah itu vokalnya kayak Ibu Ratna, tapi tiba-tiba dia dianiaya kayak begitu. Kursa ini dihadap, dan harus dikejar gitu. Kalau bekerja cepat polisinya. Jangan ada istilah lamban, ini harus segera ditangkap. Kalau bisa, satu dua hari ini harus ditangkap orangnya itu. Tidak perlu ada laporan kayak gitu. Hancur itu wajahnya. Tapi ini dihadap, ini adalah ancaman kepada kebebasan, kepada demokrasi kita. Ibu Ratna itu adalah aktivis, yang perempuan, yang sangat vokal, dan kita mau. Perempuan-perempuan lah itu vokalnya kayak Ibu Ratna. Tapi tiba-tiba dia dianiaya kayak begitu. Kursa ini dihadap, dan harus dikejar gitu. Kalau bekerja cepat polisinya. Jangan ada istilah lamban, ini harus segera ditangkap. Kalau bisa, satu dua hari ini harus ditangkap orangnya itu. Tidak perlu ada laporan kayak gitu. Hancur itu wajahnya itu. Dia malu dan sebetulnya dia tidak mau bawa ini. Tapi ini dihadap. Ini adalah ancaman kepada kebebasan, kepada demokrasi kita. Ibu Ratna itu adalah aktivis, yang perempuan, yang sangat vokal, dan kita mau. Perempuan-perempuan lah itu vokalnya kayak Ibu Ratna. Tapi tiba-tiba dia dianiaya kayak begitu. Kursa ini dihadap, dan harus dikejar gitu. Kalau bekerja cepat polisinya. Jangan ada istilah lamban, ini harus segera ditangkap. Kalau bisa, satu dua hari ini harus ditangkap orangnya itu. Tidak perlu ada laporan kayak gitu. Hancur itu wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus Adam. Cina Tanda Tanya Politik semakin gila, semakin asyik. Drama-drama politik semacam ini, yang akan selalu diproduksi oleh oposisi rasa teoris, teoris rasa oposisi. Yang akan selalu diproduksi oleh oposialan, oposetan, opo-opo diributin. Opo-opo diangkat, opo-opo dibikin gaduh, opo-opo dibikin keos. Ya memang, tujuannya untuk bikin negara keos, untuk bikin negara kacau. Untuk bikin suasana di mana pemerintah terpojok, dihujat oleh para politikus-politikus busuk, dihujat oleh para ulama-ulama kadron busuk, dihujat oleh para youtuber-youtuber busuk. Ya sebetulnya mereka yang dua. Mereka yang ribut. Mereka yang mincak-mincak pemerintah. Dan ketika terbongkar, mereka yang gali lubang kuburannya sendiri. Manusia-manusia semacam ini. Anjing-anjing politik semacam ini kalau dibiarkan, bahaya. Makanya saya sedih dulu. Andaikan hukum bisa tegak dengan setegak-tegaknya. Kebenaran bisa diungkap dengan sebenar-benarnya. Mungkin yang namanya Prabowo, itu harusnya dicoret dari pencalonan Presiden RI. Ya karena terlibat semuanya, bro. Dari rakyat biasa, rakyat kelas menengah, rakyat kelas elit, para pejabat, orang-orang di sekitar Prabowo semuanya terlibat. Orang-orang HTI, EPI, PKS, MUI, semuanya terlibat. Pendukung Rijik, pendukung Bahar, pendukung Ani, semuanya terlibat. Andaikan hukum bisa tegak saat itu, habis mereka semua. Ya karena hukum tidak tegak, cuma mempolisikan Ratna Sarumpayat doang sebagai tumbal-tumbal politik para bajingan-bajingan politik. Yang lainnya bebas, bro. Harusnya si Fahri Hamzah, si Fahri Jon, ya semuanya itu kena hukum, bro. Tidak hanya Ratna Sarumpayat, tapi inilah politik Indonesia. Selalu ada tumbal untuk menyelamatkan banyak orang dari teman-temannya yang sebetulnya semuanya itu melakukan tindakan pidana, melakukan pemberontakan kepada negara yang sah. Ya sekarang, pun dibuat seperti itu. drama-drama politik dari oposisi rasa teroris, teoris rasa oposisi, mengganyang, mengginging, menggunyung, menggenyung, menggonyong. Negara dibuat ribut, negara dibuat gaduh. Mereka yang buat, mereka yang ribut, mereka yang gaduh. Ya seperti isu minyak goreng. Mereka yang ribut, mereka yang buat, mereka yang ribut, mereka yang gaduh, mereka sendiri yang kebongkar. Gali lubang kuburannya sendiri. Jokowi tiga periode. Mereka yang buat, mereka yang ribut, mereka yang demuk. Ketika kebongkar, mereka sendiri yang malu. Dan gali kuburannya sendiri. Jokowi perpanjangan jabatan. Mereka yang buat, mereka yang ribut, mereka yang demuk. Ketika kebongkar, mereka yang malu sendiri. Mereka yang gali, liang kuburnya sendiri. Jadi, ada strategi yang sama untuk bikin gaduh. Agar Jokowi tumbang, akan Jokowi turun. Agar Jokowi terlihat gagal di mata rakyat. Padahal, kita tahu semua, prestasi Jokowi luar biasa. Tapi mereka, mencoba bagaimana supaya citra Jokowi jatuh, dan kalau perlu, bisa dijatuhkan. Pelakunya, ya itu-itu saja. Pelakunya, enggak akan jauh dari sana. Andaikan, hukum bisa tegak, setegak-tegaknya. Harusnya mereka itu dihukum, seberat-beratnya. Dan kalau itu dihukum pancung, hukum mata. Hukum mereka itu jelas pemberontak, pengkhianat. Tapi itulah, Indonesia bro. Selalu ada kompromi. Di balik, suatu drama kejahatan, yang sudah terbongkar. Ya seperti kasus-kasus Anies Baswedan lah. 560 miliar itu udah jelas. Si Anies Baswedan harusnya ditangkap. Tapi, ketika semuanya kebongkar, lagi-lagi selalu ada lobby-lobby politik, di belakang mereka. Sehat tidak, bisa melakukan apapun. Coba mengingatkan. Maliki yaumidin, Allah yang merajai hari pembalasan. Siapapun yang berbuat baik, akan dibalas dengan kebaikan. Siapapun yang berbuat jahat, akan dihancurkan, akan dibalaskan. Baik di dunia, maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih.